Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku semua yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu lagi di channel Kisah Dunia Kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Candi Borobudur, sejarah yang begitu terkenal bahkan dinobatkan sebagai keajaiban dunia ketujuh. Oke teman, yuk simak baik-baik kisahnya. Sejarah Candi Borobudur dan fakta-fakta unik. Candi Borobudur Candi Borobudur adalah sebuah Candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat Daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Kemasyuran Candi Borobudur terkenal hingga kemancanegara dan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia menurut laman Kementerian Pariwisata. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur mengalami masa pemugaran cukup lama untuk mengembalikan keagungannya. Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan dunia. Berikut ulasan sejarah Candi Borobudur dan fakta uniknya. 1. Sejarah Singkat Candi Borobudur Menurut catatan sejarah awal dibangunnya Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825. Meski selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur. Pasalnya, pada masa itu agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Dinasti Shailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Sejumlah arkeolog menduga pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak empat kali. Awalnya pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar Candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Struktur tersebut kemudian berubah lantaran ditambahnya luas undakan persegi dan melingkar. Kemudian, Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran fondasi. Kemegahan Borobudur sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak melukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengarah pada erupsi gunung merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Kembalinya ke Masyurancan di Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa pada 1811. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Tersiarnya kabar penemuan kembali Borobudur juga menjadi malapetaka terjadinya kerusakan di banyak tempat. Sampai pada akhir 1960-an pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Dalam sejarah Candi Borobudur, renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1991. 2. Bentuk Candi Borobudur Sebagai Candi Buddha terbesar di dunia sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia melansir laman Kemdikbud, Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan empat buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat tiga tingkatan pada struktur Candi Borobudur yakini. Kamadhatu, bagian terbawah Candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Arupa Datu, bagian tengah Candi yang melambangkan alam antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Arupa Datu, bagian atas Candi yang melambangkan alam atas, menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur dengan volume keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik setara dengan 2 juta potong batu. Tiga, fungsi Candi Borobudur. Selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Dalam perjalanannya pesiarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan 1460 rilif yang terukir pada dinding batu Candi. Empat, fakta unik Candi Borobudur. Selain sejarah dan momen Hari Raya Waisak yang menarik perhatian mancanegara, Candi Borobudur menyimpan sejumlah fakta unik di antaranya adalah 1. Terdapat 2672 panel rilif dan 504 arca Buddha, menjadikan Borobudur sebagai pemilik rilif Buddha terlengkan dan terbanyak di dunia. 2. Pencurian Arca Marak Terjadi Arca kepala Buddha asli Marak dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik, kolektor, dan pasar ilegal. Dari 504 arca Buddha, banyak arca ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. 3. Candi Borobudur pernah dibom Dua tahun setelah pemogaran kedua, tanggal 21 Januari tahun 1985 sebanyak 13 bom diletakkan pelaku di sejumlah stupa kecil. 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pemboman berkaitan dengan pemahaman radikal. 4. Pemerintah Hindia Belanda serahkan arca berharga ke Thailand dan Inggris Pemerintah Hindia Belanda kala itu memberikan cuma-cuma artefak Candi dalam jumlah banyak sebagai buah tangan kedatangan Raja Thailand Chulalongkon ke-2. 5. Pemerintah Hindia Belanda sempat mendirikan warung kopi di puncak stupa saat pertama kali ditemukan. Demikian sejarah Candi Borobudur dan fakta unik yang dapat Anda ketahui. Jika tidak dijaga kelestariannya akan semakin tergerus dan punah. Selalu ingat menjaga sikap dan tingkah laku serta berani menegur pengunjung lain apabila melihat aksi perusahaan seperti buang sampah sembarangan, buang puntum rokok ke dalam stupa arca, melakukan aksi vandalism. Demikian temanku tercinta yang disayangi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan tentang Candi Borobudur sampai disini dulu ya. Kita akan ketemu di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.